Supaya nanti kita diskusinya lebih banyak waktunya. Baik, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kita ketemu lagi di webinar seri yang ketiga. Sama temanya tentang kristologi feminis. Tetapi dari beberapa tempat. Ada dari Batak, ada dari Manado, dan satunya Kalimantan. Kalau tidak salah ya, Rene. Kristologi Kalimantan ya, Rene? Bugis, Ibu. Sulawesi Selatan. Bugis ya? Iya, Bugis. Baik. Ya, untuk menyingkat waktu, kita bisa mulai ya. Saya minta kesedihan Bu Jolie untuk berdoa pembukaan. Masih mute. Masih mute. Ya, ini masih mute. Bisa di-unmute. Kayaknya masih susah. Tidak bisa ya, Bu Jolie ya? Oh, tidak bisa. Bu Eka, harusnya tidak bisa. Baik. Baik, jangan di-mute. Baru, 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 baru bisa. Tadi belum. Baik. Mari, teman-teman semua, Ibu Bapak, kita masuk dalam doa bersama. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, belajar bersama. Tuhan kiranya memberkati para presenter dan kami semua peserta dan juga Ibu Asat bersama teman-teman yang telah merancangkan semua kegiatan ini agar kami boleh bergandengan tangan, melakukan kendak Tuhan, melakukan yang terbaik dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami juga berdoa bersama-sama ya, Tuhan, bagi teman-teman yang belum sempat gabung. Kiranya mereka juga boleh bergabung sehingga kami semua mendapat pencerahan baik tentang apa yang dialami oleh saudara-saudara kami yang diwakti oleh para presenter tapi kami juga mendapat pencerahan dari diskusi kami nanti. Terima kasih ya, Tuhan. Inilah harapan kami, dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juri selamat kami, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Juri. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator, Rumundang, silakan. Terima kasih Ibu Asnat. Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya. Selamat bergabung dalam webinar kita saat sore hari ini, yaitu dengan tema Kristologi Feminis dari yang ketiga. Saya lihat di jums saya, persisipan yang hadir ada 109 orang. 110. Oh iya, sudah menambah ya Ibu, 110 bahkan semakin bertambah. Ini merupakan jumlah yang signifikan, juga menambah semangat baru bagi kita untuk melaksanakan acara webinar kita saat sore hari ini. Kami berharap partisipan yang hadir saat sore hari ini semakin bertambah lagi supaya semakin berwarna. Juga kami berharap bahwa partisipan yang hadir saat ini memberikan kontribusinya baik itu berupa saran, masukan, dan juga pertanyaan-pertanyaan guna membangun dan melancarkan diskusi dalam webinar kita hari ini. Sebelum ketiga narasumber memanfaatkan topik-topik yang menarik yang akan disampaikan, terlebih dahulu saya akan menyapa dan membacakan profil singkat dari ketiga narasumber kita hari ini. Yang pertama yaitu dari Ibu Gislyani Trisna Nayuan. Selamat sore Ibu Gislyani. Selamat sore Ibu Rumodang. Ya Ibu Gislyani. Ini saat ini bekerja sebagai dosen Fakultas Teologi di IKN Manado. Narasumber kita yang kedua yaitu dari Ibu Hana Dewi Aritonang. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen di IKN Terutung. Beliau juga sebagai Kepala Program Studi Pendidikan Penyuruh Agama di IKN Terutung. Selamat sore Ibu Hana. Selamat sore Rumodang. Selamat sore Bapak Ibu. Salam sehat. Dan narasumber kita yang ketiga yaitu Saudara Rene Rahadian LK. Saat ini sebagai mahasiswa Prodi Magister Filsafat Keilahian di Universitas Kristen Duta Wacana. Selamat sore Saudara Rene. Selamat sore. Ya terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah hadir saat sore hari ini. Dan juga Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian inilah ketiga narasumber kita yang akan mempresentasikan topik-topik yang menarik bagi kita sore hari ini. Sebelum narasumber memaparkan topik masing-masing, waktu yang diberikan untuk 60 menit. Jadi nanti waktu untuk ketiga pembicara adalah semuanya 60 menit. Dan 60 menit lagi akan kita gunakan dalam sesi diskusi tanya jawab. Baiklah, kita akan mendengarkan topik menarik yang pertama yang dibawakan oleh Ibu Gifliani Nayawan. Saya persilahkan kepada Ibu Gifliani untuk memaparkan masing-masing dengan waktu 20 menit dari sekarang. Silahkan Ibu. Terima kasih Ibu Rumodang sebagai moderator. Dan izinkan saya untuk menggunakan screen, share screen. Saya juga mau berterima kasih kepada Kursus Studi The Logi Feminis UKDW yang sudah menginisiasi webinar ini dan mempunyai dorongan untuk menulis refleksi tentang kristologi feminis. Apakah sudah kelihatan, sudah ada tampilan di layar saat ini? Sudah, Bu. Judul tulisan saya adalah, Kenapa Yesus Harus Mati? Adakah Kristus Hadir di Taman Victoria? Sebuah telah perjumpaan narasi pekerja migran rumah tangga dengan kristologi di Asia. Jadi saya sebelumnya akan menjelaskan kerangka berteologi yang saya pakai dalam tulisan ini. yaitu kerangka berteologi ini dikembangkan oleh Asian Women Resource Center for Culture and Theology. Dan saya kira kerangka berteologi ini kendati sudah mungkin sejak 90-an ya. Saya kira masih relevan dipakai karena ada hal-hal karakteristik dari kerangka berteologi ini yaitu berangkat dari realitas hidup, berangkat dari realitas pengalaman, dan lebih khusus lagi berangkat dari realitas pertumbuhan atau pengalaman operasi yang terjadi. Nah kemudian dari realitas pengalaman hidup itu, kemudian melakukan serangkaian analisis, melakukan analisis apa saja faktor-faktor yang menyebabkan, mendorong terjadi realitas penderitaan atau realitas progresi tersebut. termasuk di dalamnya adalah menganalisa atau mengidentifikasi apa saja ideologi-ideologi dominan, termasuk di dalamnya pandangan-pandangan teologi yang berpengaruh, yang mendorong atau menyokong terjadinya realitas penderitaan atau realitas pergumulan atau operasi yang terjadi. Nah sesudah serangkaian analisis tersebut, lalu ada tahapan yang disebut melakukan kritik feminis. Dari dalam upaya melakukan kritik feminis ini, tidak hanya menganalisa bagaimana dampak pengaruh dari ideologi, termasuk pandangan teologi dominan yang menyokong realitas penderitaan, tetapi ada upaya untuk melakukan rekonstruksi. Jadi apa tawaran refleksi teologi feminis terhadap realitas penderitaan yang terjadi. Nah sesudah itu tidak berhenti hanya pada membuat kritik feminis, atau juga merumuskan suatu pandangan teologi feminis, tetapi ada tahapan selanjutnya yaitu melakukan suatu langkah transformatif, melakukan suatu tindakan nyata untuk bagaimana bisa merubah realitas penderitaan, dan realitas pergumulan opresi yang terjadi. Sehingga menurut Hope Anton, mengatakan bahwa penekanan dalam kerangkang bertheologi ini adalah sebenarnya tidak hanya pada teologi, tetapi theologizing sebagai suatu kerja bertheologi yang di dalamnya melibatkan sebuah kerja proses yang berkelanjutan. Nah ini sebabnya saya menggunakan kerangkang bertheologi ini dalam upaya untuk merusakan tulisan saya, dan saya mau berangkat dari realitas pergumulan kehidupan, saya mulai dari realitas pengalaman Erwiana Subistianinsi. Di sini saya coba secara singkat menggunakan, menjelaskan tentang biografinya, dan ini merupakan salah satu metode dalam metodologi feminis ya, bagaimana realitas pengalaman itu bisa direfasikan melalui biografi pengalaman pribadi. Saya mau melihat kepada pengalaman Erwiana, sebagai seorang pekerja migran di Hong Kong, pada tahun 2013 Erwiana memutuskan untuk bekerja di Hong Kong untuk mengumpulkan biaya untuk kuliah. Nah tapi setelah 8 tahun dia bekerja di Hong Kong, ternyata pengalaman yang dia alami justru berbagai bentuk peniksaan dan keterasaan yang dia alami, yang akhirnya pada bulan Januari 2014, ia dipulangkan oleh majikannya pada tengah malam, dalam kondisi luka berat, sulit berjalan, dan dia ditolong oleh Rianti sesama pekerja migran ya, yang kemudian menceritakan tentang pengalaman Erwiana kepada publik, dan kemudian jadilah aksi demonstrasi ya, untuk mengakvokasi pembelaan, melakukan pembelaan terhadap Erwiana yang mengalami kekerasan, dan mengalami peniksaan selama bekerja sebagai pekerja migran di Hong Kong. Dan pada tahun 2015, kurang lebih setahun kemudian, pada bulan April, Erwiana diundang oleh salah satu jemaat di Hong Kong, jemaat Shen Lok, ketika mereka melakukan ibadah Jumat Agung dan Pasca, mereka mengundang Erwiana untuk hadir bersama-sama mereka, karena di dalam ibadah itu mereka merefleksikan pengalaman penderitaan Yesus, melalui 14 tahapan jalan penderitaan, dan di dalam refleksi itu, jemaat itu menggunakan pengalaman pekerja migran di Hong Kong, secara khusus pengalaman penderitaan Erwiana, untuk membaca atau merefleksikan pengalaman penderitaan Yesus. Dan Erwiana di situ ikut serta ya, ini foto diambil ketika Erwiana juga ikut, dan saya ikut mendampingi pada waktu itu. Nah, ada satu momen di mana setelah narasi tentang Yesus mengalami penyaliban dan juga mati dan dikuburkan, Erwiana bertanya, kenapa Yesus harus mati? Nah, saya tersentak ya, sebagai seorang Kristen, sebenarnya pertanyaan ini mungkin tidak terlalu sulit untuk dijawab. Tapi saya melihat bahwa pertanyaan ini lahir dari sebuah pergumulan, perjumpaan Erwiana membaca narasi penderitaan Yesus. Dan saya membayangkan Erwiana mungkin sedang bergumul dengan pertanyaan, apakah penderitaan pekerja migran, termasuk penderitaan yang dialami sendiri, yang direfleksikan dalam ibadah Jumat Agung itu, apakah penderitaan itu harus berujung pada kematian? Apakah pengalaman penderitaan pekerja migran, dan pengalaman penderitaan pribadinya, yaitu Erwiana, harus diterima dengan pasrah, begitu saja. Jadi, saya kira dengan membayangkan pertanyaan ini, saya kira menjadi tidak mudah untuk menjawab, tapi yang respons saya ketika itu adalah cerita tidak berhenti pada peristiwa kematian. Masih ada cerita selanjutnya, yaitu narasi kebangkitan. Nah, tetapi pertanyaan Erwiana ini, kemudian saya refleksikan, ini menjadi pintu masuk untuk kemudian saya melakukan kritik feminisya, nanti dalam tahap penjelasan selanjutnya, saya akan jelaskan. Nah, ternyata pengalaman Erwiana ini bukan pengalaman yang terisolir, bukan hanya pengalaman seorang Erwiana, tapi ternyata ini merupakan gambaran pengalaman yang dialami oleh banyak pekerja migran, rumah tangga di Asia, tidak hanya asal-berasal dari Indonesia, dan ini juga sebenarnya mengajak kita untuk refleksi bahwa konteks migrasi ini dan secara khusus realitas kehidupan pekerja migran, rumah tangga, ini menjadi konteks yang perlu dipahami oleh kita, oleh gereja, oleh umat beragama, dan bagaimana kita merespon. konteks ini. Nah, di sini sebagai upaya untuk memahami tentang apa yang terjadi, memakai realitas penderitaan, dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan atau yang mendorong, menyokong realitas penderitaan yang dialami oleh para pekerja migran rumah tangga ini, ini ada beberapa poin yang saya sebutkan di sini. yang pertama adalah eksploitasi tenaga kerja. Karena tidak ada aturan jam kerja, mereka harus stand by selama 24 jam, kapanpun majikan meminta mereka untuk merespon, tuntutan majikan, mereka harus siap selalu. Ini gambaran bagaimana eksploitasi tenaga kerja yang dari para pekerja migran ke matangga. Kemudian juga pengalaman-pengalaman kekerasan, tidak hanya kekerasan fisik, seksual, psikis, tapi juga kekerasan ekonomi. Begitu juga ada pengalaman-pengalaman diskriminasi yang dialami, marginalisasi, atau eksklusi sosial, dan juga stereotip sebagai buruh migran, walaupun sekarang dengan konvensi ILO 189, sudah dipahami bahwa mereka bukan lagi tidak dipahami sebagai buruh, tapi pekerja. Jadi ada hak-hak pekerja yang dilindungi bagi para pekerja migran ini. Kemudian juga kondisi kerja mereka menggambarkan bahwa sebagaimana dalam aksi-aksi mereka bahwa mereka mengalami yang disebut perbudakan modern. Itu sebabnya slogan yang selalu mereka tempanyikan bahwa We are workers, we are not slaves. Jadi ada satu bentuk kolonialisme baru yang terjadi dalam konteks pekerja migran rumah tangga ini. Berikut juga tentang memahaman bahwa mereka ini sebagai pahlawan devisa. Menarik ada penelitian dari Kerocan yang menelusuri tentang bagaimana pandangan pahlawan devisa ini berdampak pada kehidupan status mereka sebagai pekerja. Ternyata ada ironi-ironi tersendiri, yaitu dalam kenyataan mereka menyumbang pembangunan ekonomi tidak hanya di negara Indonesia yang memirimkan para penelitian kerja ini, tetapi juga di Hong Kong itu diakui bahwa sumbangan kontribusi dari pekerja migran ini ikut membantu pembangunan ekonomi negara di Hong Kong atau negara penempatan. Tetapi dalam realitas, melalui kebijakan-kebijakan yang ada, perlindungan terhadap hak-hak pekerja migran ini belum dijamin. Sehingga apakah pemahaman tentang pahlawan devisa ini kemudian bisa bagaimana dipahami. Apakah mereka dipahami betul-betul dihargai atau justru mereka dikorbankan dalam sistem kapitalisme global, dalam sistem pembangunan ekonomi. Begitu juga pengaruh dari ideologi patriarki yang berdampak kepada terjadi feminisasi pekerja rumah tangga. Karena apakah pekerja rumah tangga ini hanya harus bisa dilakukan oleh kaum perempuan. Sebabnya sebagian besar pekerja migran rumah tangga itu adalah kaum perempuan. Terjadi feminisasi dan juga domestikasi yang kemudian berdampak kepada stereotip-stereotip tentang keberadaan mereka dan kemudian mempengaruhi juga bagaimana perlakuan dari masyarakat terhadap para pekerja migran ini. Sehingga ada analisis tentang terjadi semacam kolonialisme baru. Pengaruh ideologi patriarki itu sangat-sangat jelas dengan ada kebijakan-kebijakan yang masih seksis. Kemudian ideologi kekerabatan juga, yaitu kinship ideologi. Ini sudah diteliti oleh seorang antropolog. Bahwa bagaimana pengaruh ideologi kinship ini yang mendorong kaum perempuan yang masih berusia muda seperti dalam keluarga yang disekolahkan adalah anak laki-laki. Jadi anak perempuan tidak diberi kesempatan untuk bersekolah, didorong untuk bagaimana membantu perekonomian keluarga yang dipekerjakan, mereka harus bekerja di luar negeri. Ini pengaruh bagaimana ideologi kerabatan atau kinship ideologi ini mendorong, menyokong realitas pekerjaan ini. Saya kira saya lanjut ke slide yang berikut. Hubungannya dengan kristologi. Makin pertanyaannya adalah bagaimana pemahaman teologi, khususnya pemahaman kristologi yang ada, bisa memberikan sumbangan kepada realitas kehidupan pekerjaan migran tadi yang gambarannya masih diwarnai dengan ada realitas penderitaan dan pergumulan. Dalam pengamatan secara umum, bahwa rumusan-rumusan kristologi yang dimiliki saat ini masih berpusat pada gambaran potret yang potret laki-laki, masih male-centered. Lalu ciri maskulin, juga elitis, hirarkis, dan lebih banyak menekankan tentang aspek divinitas atau transcendental dengan pemahaman kristus Tuhan, kristus Raja, mesias, imam besar, anak Allah, sehingga pertanyaan tentang kristus dalam pemahaman kemanusiaannya itu sepertinya tidak banyak diberitakan. Nah, kemudian pertanyaan itu... Bukh Diani, waktunya tinggal 6 minit lagi untuk memaparkan materinya, Bu. Oke, baik. Jadi, suara pengalaman perempuan juga belum diperpresentasi dan betul juga pertanyaan apakah pemahaman kristologi kita ini sudah memberdayakan, membebaskan dalam konteks kini dan sekarang? Atau apakah rumusan itu masih bersifat deskriptif universal? Dan saya lanjut ke slide berikut, yaitu di sini perjumpaannya antara narasi kendaritahan Yesus dan bagaimana narasi Erwiana secara khusus dan realitas para pekerja migranya dengan menggunakan satu pemahaman kategori pengorbanan ya. Berkat dari pertanyaan Erwiana kenapa Yesus harus mati. Nah, dalam rumusan-rumusan kristologi yang dimiliki selalu konsep pengorbanan Yesus sebagai anak domba, sebagai anak Allah, sebagai baru ada konsep perubahan pengganti, menggantikan manusia yang berdosa. Nah, ada kritik dari sejujurnya teolog feminisya seperti Rita Nakashima-Profe dan juga Delores William yang melihat bahwa legasan pengorbanan anak domba Allah ini ini mengembarkan tentang apa ada aspek kosmical abuse disini yang pesan yang tergambarkan justru adalah pelecehan anak, anak manusia. Nah, ini yang dipertanyakan oleh beberapa teori feminisya apakah penderitaan kematian wheel yang diberitakan sebagai yang menyelamatkan itu kemudian berdampak justru ada mengglorifikasi penderitaan yang 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 didalamnya sebenarnya ada aspek ketidakadilannya ketika misalnya para imam dan bersengkongan dengan penguasa Romawi, kemudian merancang untuk bagaimana Yesus itu bisa disingkirkan, bahkan penyaliban itu, hukuman penyaliban itu dijatuhkan kepada Yesus. Tapi kemudian dalam teologi itu dipahami bahwa pendentan dan kematian Yesus itu menyelamatkan. Ini kemudian juga konsep penegusan dosa. Apakah dosa pemahaman tentang kematian Yesus, penderitaan Yesus itu sebagai penegusan dosa manusia, apa dampaknya terhadap pengalaman pekerja migran yang menjadi korban dari kejahatan struktural, menjadi korban dari sebuah kejahatan sistemik. Apakah bisa berdampak untuk mengubah kejahatan sistemik yang ada di masyarakat? Ini juga pertanyaan-pertanyaan dari teologi feminis. Saya cuma menggunakan hermenetik kecurigaannya di sini. Apakah dengan penegusan dosa, dosa yang bagaimana? Yang terjadi adalah pemahaman dosa yang sangat bersifat personal. Ada juga keselamatan spiritual yang bicara tentang keselamatan kela dalam kehidupan sesudah kematian. Tapi bagaimana dengan keselamatan hari ini? Keselamatan hari ini dan di sini. Apakah pemahaman kristologi kita bisa memberi jawab terhadap pergumulan hari ini dan di sini? Tidak menit lagi, Bu. Oke, baik. Jadi berangkat dari pemahaman ini, kemudian saya berusaha untuk membaca narasi pekerjaan migran ketika mereka berkumpul di Taman Victoria. Ternyata Taman Victoria ini menjadi ruang bagi pekerjaan migran untuk tidak hanya mendemonstrasikan segala potensi diri, tidak hanya untuk memulihkan diri, untuk saling menopang, meluatkan, menyampaikan ekspirasi, tapi juga di situ mereka mengekspresikan aspek kerentanan, kemampuan mereka. Saya coba melihat juga dalam narasi Yesus di Taman Getsemani. Yesus hadir, Yesus melakukan perjalanannya, bermigrasi dari beberapa tempat sebagai pewarta injil kerajaan Allah. Yesus berjuang beranggumu doa, jika sekiranya mungkin cawan bisa lalu di dalam Matius Pasar 26, dan Yesus berdoa, menyampaikan suara aspirasi. Saya melihat metafora Taman ini, Taman Getsemani dan Taman Victoria, ini memberikan suatu kategori untuk bagaimana berteologi dari gambaran-gambaran Taman Getsemani dan Taman Victoria. Karena itu saya coba untuk mempropos, mengusulkan, ini merupakan sebuah upaya awal untuk memahami Kristus itu adalah pekerja migran yang aktif, berjuang, dan yang membebaskan. Jadi berangkat dari realitas pengalaman hidup para pekerja migran yang bagaimana mereka berjuang untuk hidup, selalu juga untuk bisa mengalami, menikmati kehidupan. Saya coba membaca juga pengalaman ini dan berefleksi bahwa Kristus juga adalah pekerja migran yang aktif, berjuang, dan membebaskan. Saya kira mungkin ini menjadi akhir dari presentasi saya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada Ibu Gizliani. Waktunya pas 20 menit, ya Bu, yang telah memapatkan dan menyumbangkan pikiran-pikiran yang baru bagi kita mengenai perjumpaan narasi Yesus dengan pekerja migran perempuan di Indonesia. Kita berikan aplaus kepada Ibu Gizliani. Selanjutnya, ada dari Ibu Hana Dewi Arikonang. Saya persulakan kepada Ibu Hana dengan waktu 20 menit. Ibu Hana, apakah kedengaranmu? Terima kasih. Saya sedang membuka PowerPoint-nya. Tapi in proses. Oh, ini Mas Krianto sudah buka ya? Mas Andreas. Terima kasih Mas Andreas. Saya akan mulai, tapi ini belum muncul. Terima kasih. Terima kasih. Mas Andreas. Oh, sedang sharing screen. Belum muncul. Sepertinya nge-freeze ya? Oh, sudah. Sudah kelihatan. Baik. Mungkin boleh di, ini slide-nya diperbesar. Mas Andreas, minta tolong. Baik, Bapak-Ibu, ada pun judul atau tema yang mau saya angkat dalam webinar kali ini adalah Tonudongolunami, yang artinya tenun adalah kehidupan kami. Sebuah refleksi teologis tentang perjuangan perempuan penunun ulos dalam menghidupi atau memperjuangkan keluarganya. Next, Mas Andreas. Halo? Sepertinya boleh di, next. Boleh diperbesar, Mas Andreas. Supaya slide-nya bisa lebih besar. Itu nge-freeze kayaknya. Andreas nge-freeze. Iya. Boleh next slide, Mas, di ini? Karena kita dikejar waktu. Oke. Baik, Bapak-Ibu saya akan menyampaikan apa sih ulos itu dalam konteks masyarakat Batak. Kok jadi begini ya? Halo. Iya. Dan seperti apa urgensi eksistensi ulos itu dalam kehidupan masyarakat Batak? Nah, ulos itu adalah sehelai kain khusus yang ditenun dengan motif tertentu, yang dalam konteks kehidupan orang Batak sangat dekat dengan alam. Ulos merupakan komponen penting dalam praktek adat. Ulos dalam bahasa Batak sebenarnya diartikan selimut. Selimut atau sehelai kain yang digunakan untuk menghangatkan tubuh. Nah, ulos menjadi salah satu produk budaya Batak yang paling berharga dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Batak itu sendiri. Ulos dikenakan dalam semua acara adat masyarakat Batak. Mulai dari anak dalam kandungan, sampai dia lahir, sampai dia besar. Pokoknya dalam setiap aktivitas adat Batak itu sampai kematiannya ulos menjadi sarana yang digunakan. Nah, ulos dengan begitu menjadi sebuah kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Batak sehingga ulos ini diproduksi secara terus menerus. Jadi, keberlangsungan ulos itu senantiasa ada dan terus berlangsung. Nah, sebagai salah satu produk budaya yang paling berharga, ini juga menjadi bagian dari identitas, menjadi penanda bagi masyarakat. Nah, ulos ini dikenakan dalam semua acara adat. Nah, ini berulang. Ulos merupakan kebutuhan dalam berbagai aspek hidup masyarakat Batak sehingga diproduksi secara terus menerus. Next, mas. Nah, ulos itu memiliki berbagai jenis. Berbagai jenis, motif, dan kegunaan. Jadi, ulos dengan jenis-jenis tertentu digunakan untuk acara adat tertentu. Tidak satu jenis aja gitu. Jadi, beraneka ragam digunakan sesuai dengan fungsinya dan apa posisinya sebagai pemberi ulos dan apa posisi sebagai penerima ulos. Nah, setiap ragam atau corak atau motif memiliki makna. Makna yang berbeda-beda sesuai dengan penggunaan ulos itu. Nah, konsep ragam hias atau motif yang dimunculkan dalam ulos itu diinspirasi oleh alam. Sehingga menghasilkan motif bisa gambar gunung, matahari, bintang, tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Dan itu semuanya bambu gitu ya. Itu semuanya dianggap memiliki nilai filosofis. Nah, setiap ragam atau motif ini, saya katakan tadi berbeda-beda sesuai dengan penggunaannya. Lalu, ini tadi sudah diinspirasi dari banyak hal. Lalu, ulos memiliki makna. Makna yang sangat dalam. Jadi, antara yang memberi dan menerima ulos itu selalu terjadi dalam praktek tradisi masyarakat Batak. Jadi, momen pemberian dan penerimaan ulos diliputi rasa bahagia. Sebab ada dorongan tersendiri kepada seseorang untuk memberi ulos. Jadi, enggak selalu melulu orang Batak ke orang Batak. Saya ambil contoh foto ini bagaimana keluarga Marwarar Sirait itu memberi ulos kepada Ahok dengan ketika sebagai simbol diterima dalam keluarga itu. Jadi, ulos ini dalam pemberian ulos selalu diawali dengan pemberian kata-kata. Pemberian kata-kata yang berisi harapan, doa, nasihat, seperti itu. Jadi, ulos juga sebagai lambang penerimaan dan penghormatan, bahkan menjadi penjaga relasi dan kekerabatan. Tering sekali penerimaan kita terhadap seseorang disimbolkan dengan kita memberi ulos dan dia menerima dengan sukacita. Jadi, menjadi penjaga relasi dan kekerabatan. Selanjutnya, saya mau bicara tentang perempuan penenun ulos dalam konteks masyarakat Batak, khususnya di daerah penelitian saya di desa Saiknihuta. Perempuan memiliki peran vital dalam memproduksi ulos. Jadi, peran vitalnya itu kita bisa menemukan dalam satu desa didominasi oleh para penunun ulos. Mulai dari anak yang duduk di sekolah SMP, sekolah menengah, sekolah menengah atas, bahkan sampai orang tua melakukan pekerjaan memproduksi ulos. Nah, pengerjaan ulos ini memerlukan keuletan, ketelitian, karena diperhadapkan dengan benang-benang. Satu benang putus bisa mengakibatkan kekusutan terhadap benang-benang yang sedang dipadukan, yang sedang ditenun untuk menghasilkan ulos. Sehingga ketelitian, kesabaran, dan kerja keras sangat diperlukan dalam diri seorang penunun. Lanjut, Mas. Nah, ulos dihasilkan melalui proses panjang, bisa satu sampai tiga minggu, tergantung pada tingkat kesulitan motif dan juga jenis benang yang digunakan. Nah, proses ini meliputi pemilihan benang, mewarnai, menggulung, menghani benang, atau membuat pola pemindahan helayan benang yang sudah dibuat ke alat tenunan, alat anian. Nah, ini membutuhkan sebuah proses panjang untuk menghasilkan sebuah tenun ulos yang seperti gambar di samping. Dan diperlukan berbagai macam alat untuk menggunakannya. Nah, ketenangan hati dan pikiran penunun diperlukan untuk menghasilkan ulos. Banyak para penunun berkisah keruatan ataupun keruatan pikiran ataupun beban pikiran mereka itu sangat mempengaruhi proses pengerjaan ulosnya. Proses pengerjaan benang-benangnya. Jadi, perempuan penunun ulos memberikan kontribusi besar terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga dan untuk memberangkatkan anaknya sekolah ke berbagai jenjang pendidikan. Saya pernah mewawancarai penunun ulos. Jadi, kenapa dikatakan ulos adalah kehidupan tonu dongolunami? Dari tenun ini kami hidup. Dalam arti, mereka bisa belanja memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan menjual hasil ulos, lalu mereka juga bisa memasukkan listrik di rumahnya, bahkan memperbaik rumahnya, ataupun memberangkatkan anaknya sekolah adalah hasil perjuangan keringat para perempuan penunun ulos menghantarkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan. Nah, jadi peranan perempuan sangat besar dalam keberlangsungan keluarga termasuk juga dalam menjaga pelestarian budaya. Next. Nah, saya kembali kepada proses nilai perjuangan dalam menghasilkan nilai perjuangan perempuan penunun ulos dalam menghasilkan ulos ini, khususnya juga sarung, karena perkembangan ulos itu bukan hanya ulos yang disematkan di pundak, tetapi juga berkembang menjadi sarung. Merupakan perjuangan perempuan karena terlihat dari kerja keras mereka dalam mulai dari proses memintal benang, mulai memintal dari kapas, mencari kayu bakar untuk memasak rebusan air untuk keperluan pengecatan benang, mencelupkan benang ke dalam wadah yang telah diberikan pewarna itu. Tidak jarang juga para penunun terlebih dahulu membuat eksperimen warna dari tumbuhan, karena mereka menggunakan bahan pewarna alami, lalu proses menggulung benang itu satu helai demi helai, dan menenunnya dari pagi sampai sore, bahkan bisa hingga malam, apalagi jika ulos atau tenunan itu adalah pesanan seseorang dengan target waktu tertentu karena akan dikenakan dalam sebuah adat. Nah, perempuan sebagai pelestari budaya dan pelaku ekonomik kreatif. Jadi hasil tenun ulos dikembangkan dalam berbagai variasi dan fungsi. Jadi tidak hanya ulos yang dikenakan dalam adat lagi, tapi juga ulos diproduksi sebagai bahan baju, tas, sepatu, dan berbagai hasil kreatifitas lainnya. Tempat tisu, taplak meja, dan banyak lagi. Nah, pemasaran ulos juga perempuan ini diberdayakan, mereka tidak hanya menjual secara tradisional, tapi juga secara digital dengan menggunakan perangkat teknologi dan juga aplikasi-aplikasi yang lain. Tetapi sampai hari ini juga penjualan ulos tradisional itu dalam konteks masyarakat kami di sini masih banyak yang dijual secara tradisional di mana pagi-pagi atau subuh jam 4.30-5 pagi para penunan ini berangkat dari rumahnya untuk menjual di pasar di pagi hari pada subuh. Seperti itu. Next, mas. Nah, makna filosofis ulos, praktik adat dalam pemberian ulos ini yang disebut dengan mangulosi merupakan lambang kehangatan sekaligus sebagai pemberian restu. Jadi, pemberian ulos diartikan dengan kegairahan hidup, kebahagiaan, harapan, supaya jauh dari marah bahaya, mendapat berkat, atau keturunan, dan lain-lain. Jadi, ada banyak praktik mangulosi memberikan ulos terhadap orang-orang yang melakukan, meminta doa restu. Seperti anaknya lepas sidi, supaya anak ini matang dalam perjalanan hidupnya dengan iman yang teguh. Lalu datanglah pihak tulangnya, pihak ula-ulanya, memberikan ulos, menaikkan harapan-harapan, memberikan nasihat, dan memberikan ulos ini sebagai bentuk kegairahan hidup, harapan, ataupun dua-dua yang dipanjatkan. Lalu, makna filosofis juga banyak terlihat dalam ulos ketika ditenun dengan tulisan-tulisan, mengatur anak. Artinya, berketurunanlah engkau dengan memiliki anak. Ada ungkapan-ungkapan horas jala gabi, artinya semoga kamu mendapat keselamatan dan mendapat keturunan. Apenggeng sahur matua, semoga kamu beroleh umur panjang. Dan banyak sekali, semoga sukses dalam acara pelantikan-pelantikan sekarang ini ketika calon bupati atau yang bupati yang dilantik atau cama atau kepala desa sudah sering sekali tenun ulos dengan mengucapkan selamat dan sukses. Seperti itu. Next, mas. Nah, lalu makna teologis ulos. Pemberian ulos diawali dengan ucapan, harapan, doa, diungkapkan dalam upasa batak atau pantun batak yang disambut dengan jawaban, dengan respon ima tutu. Artinya, mengaminkan segala ucapan ataupun doa-doa yang diberikan oleh pemberi ulos tadi. Jadi, ulos dimaknai sebagai simbol kasih dan permohonan keselamatan. Simbol. Nah, lalu banyak teks Alkitab yang dijadikan sebagai motif tenun ulos. Dalam gambar berikut, ini adalah hasil salah seorang responden saya yang menenun dua bapak kami dalam tenunannya. Tangi yang Alea Manami ini, ini dipasarkan, dilelang dengan harga yang sangat besar, bukan dilelang, dipamerkan. Dibuat dalam ajang pameran, lalu dengan nilai yang sangat mahal. Dan banyak, ini dua bapak kami yang ditenun, dan banyak ungkapan-ungkapan lain seperti kotba di bukit, ucapan berbahagia itu sering sekali muncul dalam ulos-ulos yang ditenun. Atau ada keluarga yang belum memiliki keturunan, lalu nanti ditenunkan oleh hula-hulanya atau keluarganya ulos, lalu mereka makan bersama, berdua bersama, memberikan ulos yang bertuliskan, yang ditenun, maranak nang marboru, semoga engkau punya anak dan punya putra dan putri, seperti itu. Next. Nah. Memaknai ulos dari perspektif kristologis. Ulos sebagai lambang kasih sayang dan media yang digunakan untuk memanjakan doa harapan supaya pihak penerima ulos memperoleh kebahagiaan, damai sejahtera, dan juga memperoleh keselamatan atau pemeliharaan Kristus. Ulos sebagai media digunakan untuk memohon keselamatan. Ulos yang dihasilkan melalui perjuangan kaum perempuan dan diberi kepada penerima, termasuk orang luar di luar kekerabatan Dalihanatulu itu, di luar kekerabatan anak, dengan tubuh boru hula-hula itu di luar itu, juga diberikan kepada orang-orang di luar suku Batak itu sendiri. Ini merupakan wujud keterbukaan dan penghormatan kepada yang lain. Nah, Kristus sebagai sosok yang menghadirkan kerajaan Allah, Shalom Yahweh, dalam arti memberikan makanan dan minuman secukupnya, ini bagian dari saya pikir perempuan penurun ulos sebagai wajah Kristus yang juga menghadirkan Shalom Yahweh, Shalom Allah di tengah keluarganya, lewat pengasuhan, pemeliharaan, dan juga tanggung jawabnya sebagai ibu yang mengasuh, ibu yang merawat, ibu yang menyediakan makanan. Begitulah wajah Kristus sebagai penurun ulos yang menyokong kehidupan keluarga, sekaligus menjaga kehangatan relasi dengan yang lain. Nah, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan terkait dengan perjuangan perempuan penurun ulos dalam menghadirkan menghadirkan kesejahteraan dalam keluarganya. Demikian, Ibu Moderator Romonda, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Hana yang sudah memetatkan bagaimana perjuangan perempuan Batak Toba dalam menenun juga telah menjelaskan kepada kita seperti apa makna filosofi, ulos juga apa makna teologis dari ulos tersebut. Para bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan ke narasumber yang ketiga, para peserta boleh memberikan pertanyaan kepada kedua narasumber kita, baik itu kepada Ibu Gifliani dan juga kepada Ibu Hana. Kita berikan upload kepada Ibu Hana. Iya. Ini saya minta izin foto dulu ya, mumpung lengkap. Iya, baik. Minta kameranya dibuka, minta tolong. Sebenarnya nanti kalau sudah terakhir pada hilang-hilang satu-satu. Buka bisa memotong, minta tolong. Biar saya aja yang ambil fotonya. Saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Layar kedua. Satu, dua, tiga. Oh, sorry. Layar ketiga. Senyum manis. Satu, dua, tiga. Layar keempat. Satu, dua, tiga. Tahan senyum ya, karena kita tidak tahu di layar mana ini. Layar lima. Satu, dua, tiga. Layar enam. Satu, dua, tiga. Layar tujuh. Satu, dua, tiga. Layar delapan. Satu, dua, tiga. Layar terakhir. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih moderator saya kembalikan. Ya, kita lumayan banyak hari ini, 204 orang. Ya, terima kasih kepada Ibu Asnat, bahwa wajah-wajah kita sudah masuk dalam dokumentasi ya. Dan partisipan yang hadir juga bolehlah memberikan pertanyaan-pertanyaan bagi kedua narah kumber kita. Selanjutnya, kita dengarkan materi dari Saudara Rene. Waktu 20 menit. Kita silakan. Ya, terima kasih, Ika. Apa sudah terlihat slide-nya? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Ya, selamat sore Ibu Bapak dan Saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian. Judul presenasi saya di sore hari ini, Yesus sebagai Inatau, atau Ibu Orang Banyak, suatu upaya konseksualisasi menghayati peran Kristus dengan pinggai perempuan suku Bugis. Nah, pertama-tama saya, saya mesti disclaimer dulu, saya mengaku dulu bahwa saya bukan orang Bugis, tapi saya dibesarkan, saya sekolah di Makassar, dan saya tinggal di lingkungan orang Bugis. Dan bisa dikatakan Bugis sekali, karena itu cuma saya yang Kristen. Jadi, untuk tradisi Bugis, ya sedikit banyak saya memahaminya, karena pergaulan itu, konteks saya hidup di lingkungan orang Bugis di Kota Makassar. Nah, masuk pada analisis gender secara umum, saya mau memulai membuka presentasi atau diskusi dalam persis saya ini dengan satu pertanyaan. apa hal menesap yang sekiranya dapat membuat pada akhirnya hari ini teologi harus dan secara berkelanjutan mengarahkan kajian-kajian dan juga refleksinya mengenai persoalan-persoalan gender. Nah, hal paling umum yang saya temukan dalam tulisan ini, ketika menunjukkan tulisan ini adalah mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan. Kalau di konteks umum, kalau saya baca-baca dari laporan-laporan yang masuk di tahun 2020, masuk ke tahun 2021, jumlah kekerasan itu cukup tinggi. Apalagi di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini pun juga kita masih berjuang dengan hal itu, itu menjadi salah satu hal yang dianggap sebagai pemicu tindakan kekerasan terhadap perempuan tersebut. Nah, di sisi lain, ada persoalan ekonomi yang juga diklaim sebagai salah satu hal yang menyebabkan tindak kekerasan itu. Misalnya ketika keperluan dalam rumah ataupun ada hal-hal yang menyangkut ekonomi tidak terpenuhi, memicu pertengkaran, dan akhirnya ada tindak kekerasan di situ. Ketika terjadi tindak kekerasan, lalu masuk pada percaraan, dan itu menyebabkan juga angka percaraan yang cukup tinggi. Dan pada akhirnya ketika percaraan, maka perempuan itu harus berjuang sendiri. Nah, di samping perjuangan sendiri tersebut, paling tidak yang bagi saya penting untuk diperhatikan di sini adalah terkait bagaimana mereka mengasuh anak, tumbuh kembang anak, mereka harus melatuh anak sendiri, dan juga stigma masyarakat yang ada di sekitar mereka. Nah, berkaitan dengan peran perempuan ataupun masalah yang dihadapi dalam tindak kekerasan itu, saya coba memotret tentang peran gender dalam budaya Bugis. Nah, mungkin saya rasa sebagian di antara kita atau beberapa di antara kita juga sudah pernah mendengar bahwa di dalam kebudayaan Bugis, tidak hanya perempuan laki-laki yang dikenal, namun juga ada gender ketiga, di calabai, calai, dan sebagainya. Nah, tapi dalam tulisan ini, saya tidak akan fokus kepada gender-gender tersebut, gender ketiga tersebut, calabai, dan sebagainya. Namun, saya hanya ingin fokus pada tentang laki-laki dan perempuan. Nah, dalam struktur masyarakat Bugis sendiri, masyarakat Bugis, kebudayaan Bugis itu sangat menjunjung tinggi tentang kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, kesetaraan ini dibuktikan pada awalnya dalam struktur keluarga, ketika misalnya seseorang laki-laki ingin melamar atau meminta kepada orang tua perempuan bahwa dia ingin menikahi seorang perempuan Bugis, maka ada serangkaian adat, ada serangkaian aturan yang harus dia penuhi, seperti mahar dan lain sebagainya. Dan maharnya pun tidak sedikit. Mungkin juga ada yang tahu, kita pernah dengar tentang uang panai dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa perempuan Bugis ini adalah sosok yang sangat dihargai di dalam masyarakat. Nah, namun di sisi lain akan berbeda halnya ketika kita melihat tentang bagaimana struktur orang perempuan, laki-laki dan perempuan Bugis yang masuk tergolong sebagai darah biru ataupun orang peti, orang kerajaan. Nah, ketika mereka punya keturunan darah biru, maka ada serangkaian aturan-aturan yang agak sedikit berbeda. Kalau tadi saya katakan bahwa dalam masyarakat secara umum, masyarakat Bugis secara umum, laki-laki dan perempuan ini itu setara, mereka tidak dipisahkan bahwa oh, laki-laki dia lebih di atas, perempuan lebih di bawah. Namun, kalau dalam orang kerajaan, laki-laki itu dianggap masih lebih tinggi dan perempuan di bawah. Hal ini dibuktikan dengan adanya semacam aturan bahwa seorang bangsawan, laki-laki Bugis, dia boleh menikahi perempuan yang bukan bangsawan, non-bangsawan atau yang teratanya berada di bawah dia. Tapi kalau perempuan Bugis yang dia notabene adalah seorang keturunan raja atau dia darah biru, dia tidak boleh menikahi laki-laki yang ada di bawahnya. Dan sebenarnya perbedaan ataupun adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam budaya Bugis sedikit banyak dipengaruhi ketika kebudayaan Islam masuk di tanah Bugis, tanah sulia selatan. Hal itu mempengaruhi ketujukan peran laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat. Namun dalam perjalanannya sekalipun ada tradisi Islam yang masuk yang berusaha untuk mempengaruhi ketujukan atau gender dari masyarakat Bugis ini, hal itu tidak terlalu berdampak dalam situ sosialnya. Pada kenyataannya dalam keseharian pun laki-laki dan perempuan sama-sama dapat menjalankan tugas yang mungkin bagi kita hari ini atau ada yang berpendapat bahwa tugas laki-laki A, tugas perempuan B. Tidak. Semuanya itu dilakukan secara merata. Dan ada satu peribahasa Bugis meskipun dia laki-laki jika memiliki sifat keperempuanan dia adalah perempuan yang memiliki perempuan yang memiliki sifat kelaki-lakian adalah laki-laki. Nah saya ketika membaca peribahasa ini kemudian saya berefleksi bahwa sebenarnya budaya Bugis ini sangat tidak melihat perbedaan yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan. Dia laki-laki tapi dia bisa bersifat seperti perempuan yang menyayangi mengayomi ada juga perempuan begitu juga sebaliknya. Nah dengan peranan gender di sini saya mencoba kembali membagi antara urusan internal dan eksternal. Urusan internal seperti diketahui rumah tangga menjaga anak merawat ataupun menenun dan lain sebagainya. Jadi Bugis juga ada itu biasanya menenun tenun Bugis atau membuat sarung juga biasa. Untuk urusan eksternal seperti pemerintah politik, panglima perang, melaut, dan lain-lain. Nah secara khusus untuk urusan eksternal di sini dalam sumber yang saya gunakan dalam urusan kesehatan peleras yang saya gunakan untuk penyusun paper ini dikatakan bahwa peran perempuan dari zaman dahulu sebelum datangnya pejajah kolonial bahkan saat kolonial masuk peran perempuan itu sentral. jadi mereka tidak hanya di urusan domestik di rumah tangga tapi juga mereka mengambil tempat di urusan luar seperti mereka menjadi pemerintah politik. Mereka juga dalam beberapa kesempatan menjadi panglima perang. Panglima perang di mana anggotanya tentara perangnya mereka itu laki-laki. Nah kalau di urusan politik perempuan juga memiliki terkadang diminta untuk memberikan saran atau strategi perang dan sebagainya. singkat kata bahwa di sini peran perempuan tidak kalah dengan peran anggil laki. Hal umum yang biasa dikaitkan anggil laki seperti hal keras seperti perang dan politik dan sebagainya perempuan juga bisa masuk ke dalamnya. Bangkot di sini saya sebutkan tentang melaut konteks orang Bugis ataupun juga orang Makassar yang rata-rata hidup di pesisir akrab dengan budaya maritim budaya laut membuat sebagian besar lelaki Bugis itu bekerja sebagai seorang nelayan. Nah, ketika mereka pergi melaut mereka pergi berlayar maka perempuan inilah istrinya yang mengerjakan seluruh pekerjaan baik itu urusan rumah tangga pun urusan bukan rumah tangga di luar rumah tangga. Jadi pekerjaan-pekerjaan kasar di laut pun para perempuan ini bisa melakukan. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa untuk mencari ikan di laut pun perempuan ini bisa juga. Begitu. Nah, dari penjabaran tentang peran lelaki-lelaki dan perempuan inilah saya menemukan suatu istilah yang menarik dari itu mengenai inatau. Inatau di sini adalah sebutan yang biasanya diberikan kepada seorang lelaki lelaki-lelaki yang dalam konteks suatu daerah suatu kampung itu disebut pembing informal. Bisa kita katakan dengan bahasanya kepala suku. dimana dia memang lelaki-lelaki tetamun dia memiliki sifat keperempuanan. Sifat keperempuanan seperti dia bisa mengayomi, dia bisa mengasihi dengan seperti seorang ibu mengasihi anaknya. Nah, jujur saya sebenarnya tidak terlalu banyak menemukan tentang hanya beberapa sedikit menemukan tentang inatau di sini karena perasa kata inat sendiri dalam bahasa bugis nampaknya kurang begitu. Tidak terkenal. Lebih baik orang bisa tahu Indo ataupun Ama dan sebagainya. Tapi inat dalam kamus yang saya cek bahasa bugis itu juga diartakan sebagai ibu. Jadi ketika disebut inatau itu manusia atau ibu manusia yang banyak, ibu orang banyak, itulah inatau. Tapi perasaan ini ditujukan kepada seorang lelaki-lelaki pemimpin informal namun ideologi tentang inatau ini sebenarnya bersebut dari konteks perempuan. Laki-laki inatau adalah laki-laki yang memiliki sifat keperempuanan. Seperti itu. Nah, masuk pada analisa teologis saya menggarisbawahi beberapa poin. Yang pertama mengenai kekristianan yang dibawa oleh para penjajah dari Barat dan di saat yang sama mereka juga memperkenalkan Yesus versi Barat. belum kita ketakui bahwa kalau gambar tentang Yesus kan umumnya gondrong lelaki pakai jenggot dan lain sebagainya. Dan itu rasanya tidak patung juga untuk kita sebagai orang Asia misalnya. Namun untuk kristologinya sendiri saya menemukan satu ungkapan yang menarik dalam tulisan Rambe ini saya mengutip bahwa titik pusat kristologi bukan pada diri Yesus pada roh, semangat, pembebasan dimiliki dirasakan bahkan digunakan oleh para korban dan penyintas sebagai kekuatan atau model dasar untuk bertanggung hidup di tengah penganian pemiskinan pengalaman pahit dan derita lainnya. Nah melihat definisi kristologi di sini saya menjadi terpikir bahwa kristologi tidak hanya dapat dimengerti sebagai suatu kata benda yang menunjuk pada refleksi seseorang akan Kristus atau akan Yesus Nah namun di sini saya mencoba melihat kata kristologi sendiri itu sebagai suatu kata kerja kata kerja yang saya masukkan di sini adalah bahwa melalui refleksi akan Kristus itu melahirkan suatu semangat untuk bagaimana perempuan dapat berperan lebih luas seperti dalam kode budaya bukit tadi bahwa mereka tidak hanya dalam berumuran tapi juga untuk urusan-urusan politik urusan perang juga mereka ada gitu mereka bisa berperan jadi semangat dari ketertindasan mereka itu diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan bagi perempuan Nah bagaimana dengan kristologi feminis dalam bingkai budaya bubis Nah di sini saya mencoba merefleksikan Yesus Kristus secara holistik baik dirinya dan juga peranannya Yesus itu dengan mempertimbangkan narasi-narasi Injil dimana dia melakukan berbagai mujizat berbagai tindakan-tindakan yang berpihak pada kaum-kaum marginal ini saya ingin menggunakan melekatkan istilah Inatau ini kepada Yesus Yesus sebagai Inatau Yesus sebagai ibu orang banyak dengan katakan bahwa saya melihat bahwa ketika Yesus disebut sebagai Inatau di satu sisi ya memang dia digambarkan sebagai figur lagi namun dia juga memiliki corat atau sifat yang menunjukkan sifat-sifat keibuan sifat-sifat yang merangkul mengasihi memberikan rasa aman kepada orang-orang yang mungkin di masanya Yesus itu adalah orang-orang yang dilihat sebagai pihak yang tertindas dan yang terakhir pengorbanan Yesus dikaya salib sebagai jalan penampusan dosa manusia merupakan bukti nyata dari sifatnya yang rela mau untuk melindungi anak-anaknya lakinya seorang ibu yang rela mempertaruhkan apa saja demi anak yang sangat tidak inginnya hal ini merupakan salah satu dari sekian banyak yang bisa disoroti tentang pengorbanan dari Yesus ketika itu dinarasikan oleh narasi Injil dan sebagai penutup saya ingin katakan disini bahwa ketika Yesus dilihat atau dipahami sebagai inataui dalam tradisi bubis maka hal itu tidak dalam rangka untuk mungkin menurunkan derajat Yesus ataupun kita bagaimana tapi Yesus sebagai inatau adalah suatu bentuk penghargaan akan adanya kestaraan gender yang dimiliki oleh pemahaman akan kestaraan gender dimikir oleh orang bubis artinya orang bubis ini pertama mereka tidak melihat laki-laki dan perempuan itu sebagai dua pihak yang superior dan inferior namun itu sama dan disini saya juga melihat menemukan bahwa ternyata Yesus juga demikian dia juga selain tampil gagah perkasa melaksa ketika dia bertemu dengan Alitaura dan sebagainya dia juga gak berani namun juga dalam beberapa pihak dia bisa menunjukkan sifat-sifatnya yang lemah-lembut mengayomi dan sebagainya demikian perspektif saya terima kasih terima kasih kepada saudara Renai yang telah memahatkan bagaimana mengayati peran Yesus melalui lensa perempuan suku budaya budis dan juga telah menjelaskan kepada kita seperti apa budaya budis dan gambaran Yesus bagaimana mendukungi umat-umatnya dengan umat yang dikasihnya kita berikan applause kepada saudara Renai yang sudah memahatkan materinya sab sore hari ini baiklah Bapak Ibu saudara saudari yang hadir saat sore hari ini tiba-tiba saatnya bagi kita untuk masuk dalam ruang diskusi sesi tanya-jawab di kolom chat sebelum saya tunjuk yang mengangkat tangan saya mulai dari yang dari kolom chat dulu ya ini ada dari SDHK Mardia seandainya dalam pernikahan dalam budaya apapun tidak menggunakan mahal atau meskawing bisakah yang kedua yang kedua ini untuk saudara Renai juga mungkin ya alasan budaya budis mengatakan bahwa laki-laki jika memiliki sifat perempuan berarti dibilang perempuan itu apa ya untuk Ibu Hana ada di sini pertanyaan saya untuk Ibu pemateri yang kedua apakah ulus yang diberikan kepada seseorang dalam budaya batak juga bergantung pada latar belakang dari mana seseorang berasal atau tidak lalu ini ada dari Santi Manurung untuk Ibu Giviani apakah tawaran kristologi pembebasan feminis ya boleh dijawab mungkin dari saudara Rene dulu oke baik saya menjawab pertanyaan tentang mahar tadi ya apakah bisa pernikahan budaya apapun tidak menggunakan mahar atau maskal yang bisa kak kalau ditanya bisa atau tidak saya rasa mahar ini kan adalah tradisi yang seperti ada dalam setiap budaya budaya Jawa ataupun budaya di Bugis pun itu punya tradisi mahar masing-masing dan makin hari makin berkembang dalam tradisi dari dulu itu kan dipelihara sebagai suatu bentuk penghargaan tapi kalau misalnya mungkin mungkin saya tidak bisa memastikan bahwa ini kan sebenarnya mahar ini juga ada keterkaitan antara dua pihak pihak laki-laki-laki dan perempuan dan misalnya hal itu disepakati untuk tidak pakai mahar karena saya juga pernah menemukan bahwa ada orang dua pasangan ikat tanpa ada mahar itu kesepakatan dua belah pihak tapi kalau untuk mengikuti adat rasanya itu hal itu perlu itu mungkin setelah saya bisa jawabkan kemudian pertanyaan kedua tadi tentang ini alasan budaya bugis mengatakan perempuan mengatakan bahwa laki-laki jika memiliki sifat perempuan berarti dibilang perempuan itu akan untuk peribahasan tadi saya kutip sebenarnya peribahasan itu hanya ingin menunjukkan bahwa ketika seorang laki-laki dia bisa untuk mengerjakan hal-hal peranan perempuan yang seperti menjaga anak ataupun melakukan menenun juga maka dia juga bisa disebut sebagai perempuan jadi sebutan dia sebagai perempuan tidak dalam rangka menunjuk pada dia jenis kelaminnya perempuan atau dia dimangatir sebagai perempuan namun itu menunjuk pada peranannya dia dia bisa mengambil peran seorang perempuan begitu sebaliknya ketika perempuan itu juga bisa melaut bisa menjadi pangling perang yang umumnya ditempati oleh laki-laki maka dia juga disebut sebagai orang laki-laki jadi menunjuk pada perannya soalnya terima kasih baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di sini di sini ibu-ibu Hana tidak dibaca dalam kolok chat dan ada juga tambah untuk ini dari ibu Turian Nisi untuk ibu Hana juga bagaimana peran laki-laki dalam proses pembuatan ulus hingga pada proses penjualan di sini juga ada dari ibu Agnes Poli yaitu berdasarkan pemaparan materi yang sudah diberikan disitu menjelaskan mengenai makna teologi ulus dimana banyak teks Alkitab yang dijadikan sebagai motif penuh ulus lantas terdapat dimana teks Alkitab tersebut dan apa yang menjadi alasan teks teks Alkitab tersebut jika dijadikan sebagai motif penuh ulus ya boleh ibu Hana baik terima kasih buat antusiasme kita semua yang pertama saya mau menanggapi pertanyaan ibu Maria pada apakah ulus yang diberikan itu tergantung pada seseorang dari mana ia berasal ulus itu pemberian ulus itu dan motif mana yang akan diberikan tergantung pada posisi apa si pemberi posisi apa si pemberi dan dan praktek adat seperti apa yang sedang dilakukan contohnya kalau ini adalah anaknya menyambut anak lahir dia dalam kendungan atau katakanlah tujuh bulanan dalam usia tujuh bulanan menyambut kelahiran anak sulung biasanya akan dibawa ulus dengan nama tertentu ulus bitang maratur artinya bitang maratur ini supaya bitang maratur artinya supaya teratur teratur lancarlah persalinannya dan anak yang dikandungnya itu telah menjadi bintang di keluarga itu bintang maratur maratur di anak maratur di boru katanya maka dia akan melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan ke depan itu contohnya kalau ini pernikahan akan datang kalau posisi saya sebagai tulangnya sebagai pamannya saya akan datang membawa ulus ulus yang namanya sadung nah jadi tergantung pada posisi siap posisi apa yang memberikan dan apa nama acara adatnya ini jadi disesuaikan konteksnya dengan ulusnya seperti itu lalu tulisan apa nih kalau itu kalau festanya mau diadakan jauh-jauh hari nah pihak pemberi ulus masih sempat menenunkan menenunkan ulus ini dengan teks apa yang mau dikutip koras jalagabinya semoga kau selamat dan memiliki keturunan atau apa gitu jadi tergantung ibu pada peran peran pemberi dan peran penerima ini sebagai apa dan praktik adat yang sedang dilakukan itu apa kalau kekematian beda lagi ulusnya gitu gitu ya bu lalu tadi sahabat saya ibu surya ding simila congratulation for your doctor ya bu nah bagaimana peran laki-laki dalam proses pembuatan ulus ada banyak kaum laki-laki yang berperan untuk membantu istrinya khususnya dalam menggulung benang atau membantu dalam mengecat benang tapi ini biasanya kalau suaminya tidak sedang mengerjakan pekerjaan lain apakah dia sebagai petani sebagai buru atau buru bangunan yang biasanya atau sebagai pegawai gitu tapi perannya dia bisa dalam proses menggulung benang membantu pengecatan benang dan yang saya lihat peran laki-lakinya adalah menghantarkan istrinya naik motor gitu atau menemani istrinya beberapa suami menemani istrinya karena harus berangkat subuh hari untuk menjual tetapi banyak juga kelompok-kelompok ibu yang menjual sendiri contohnya ada 5, 6, 7 orang ibu-ibu yang udah janjian nih mau menjual tenunnya berangkat jam 4 pagi hari Sabtu ke pasar tradisional gitu kan nah mereka udah menghubungi atau katakanlah menghubungi angkot yang biasanya bisa menjadi alat transportasi mereka untuk melakukannya disitu saya lihat peran laki-lakinya dan ada juga peran laki-laki juga yang menhandle anaknya tapi itu sebenarnya lebih banyak yang membiarkan istrinya bekerja mendiri seperti itu tetapi belakangan ini seperti saya punya rekan di gereja penatua laki-laki bapak yang juga penenun dia penenun ulos sejati istrinya guru dia penenun bahkan menerima 2-3 murid yang diajarinya untuk berkenun itu dimotivasi oleh karena dia benar-benar merasakan dibesarkan dari ulos itu oleh mamanya pejuang penenun ulos dan dia memiliki inspirasi terhadap mamanya yang berjuang membesarkan menyekolahkan mereka dari ulos sehingga dia ingin membagikan ilmunya kepada perempuan-perempuan yang ingin diajari itu laki-laki marga hutabara gak bak dekat saya tapi hanya bisa dihitung dengan jari yang saya tahu disini hanya masih dia aja 2 ada lagi satu lagi disana masih 2 itu peran laki-lakinya lalu makna teologis ulos tadi itu dari ibu makna teologis ulos banyak teks alkitab yang dijadikan sebagai motif ya betul sekali ibu banyak tenun ibu Agnes polia banyak motif ulos yang ditenun dengan mengutip teks alkitab karena ketika memberikan ulos ini pihak memberi ulos itu selalu menyampaikan ucapan-ucapan restu kehangatan jadi ketika dia mengucapkan kata-kata ini sering sekali mengutip naks dari alkitab yang juga ditenun di ulos itu karena berharap ulos ini bisa dijadikan kenangan bahkan banyak yang biasanya memberikan ulos itu dengan pesan tertentu banyak dibingkai dan ditempel di dalam rumah menjadi hiasan dinding atau banyak juga yang menyimpannya sebagai sebagai ulos bersejarah bagi hidupnya sehingga dalam waktu-waktu tertentu dalam waktu-waktu tertentu itu menjadi dipakai dikenakan ini juga menjadi salah satu pertemuan nilai budaya dan teologi jadi pertemuan nilai budaya dan injil kenapa saya katakan sebagai pertemuan nilai budaya dan injil karena pemaknaan pemberian ulos dan penggunaan kutipan-kutipan dalam injil itu dijadikan sebagai motif ataupun bunga dalam ulos itu sehingga ada the meeting points of culture and gospel dan injil itu dalam kehidupan masyarakat batak karena ke gereja pun digunakan seperti itu acara-acara tertentu juga digunakan kekematian perkawinan dan banyak yang senantiasa mempertemukan adat dan teologi begitu Ibu terima kasih terima kasih kepada Ibu Hana sebelum 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 kita lanjut ke kolom chat ada teman-teman yang sangat antusias juga ini ada yang sudah mengangkat tangan ada empat orang yang pertama itu dari Bapak Polus Eko Kristianto yang kedua ada dari Obertina Juhanis yang ketiga ada Ibu atau Bapak ini dan juga Bapak Abraham yang pertama silakan untuk Bapak Polus ya terima kasih buat kesempatannya sebelumnya saya apresiasi terhadap PSTF dan juga para pembicara hari ini sangat bagus ya memfasilitasi kami semua untuk mengikuti kristologi kontekstual dari segi feminis pertanyaan saya singkat saja untuk melengkapi mungkin makalah ini sebelum menjadi buku kira-kira paradigma feminis apa yang dipegang oleh para penulis untuk menyajikan peta-peta pemikirannya nah tentu kita bisa bilang ini feminis tapi masalahnya kan feminis model apa seperti itu kalau melihat misalnya contohnya tipologi dari Rutherford atau para pemikir yang lain itu kan banyak petanya model feminis apa yang mau disodorkan supaya ini tidak terkesan general dan juga ini akan semakin memperkaya paper yang mau disajikan terima kasih dan selamat berkat yang lanjut untuk ibu terima terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi pikirannya melalui pemaparan saya sebenarnya cuma mau mengkomentari papernya yang terakhir tadi ya paparannya mas Rian terkait mahar saya justru jadi bertanya saya kira kita harus berhati-hati ketika mengatakan atau membuat statement bahwa mahar yang tinggi adalah tanda penghargaan terhadap perempuan saya kira kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan diantaranya siapa biasanya yang menentukan mahar kemudian jumlahnya berapa bentuknya apa begitu ya apakah si pengantin perempuan atau keluarganya terutama para laki-laki di dalam keluarga yang kedua pertanyaannya siapa yang menerima mahar apakah si pengantin perempuan atau keluarganya tentu di setiap budaya berbeda tetapi menurut saya pertanyaan-pertanyaan itu harus diajukan gitu ya apakah ada partisipasi pengantin perempuan dalam menentukan mahar itu mengapa begitu karena saya kira kita juga harus terbuka ya pada narasi-narasi para perempuan korban KDRT ada banyak narasi yang justru mengatakan bahwa mereka menjadi korban KDRT itu sebab oleh suaminya dianggap sebagai barang yang sudah dibeli gitu mahar menjadi dalam tanda petik ya bukti atau tanda transaksi Ibu Obertina boleh dipersintas sama baik itu saja terima kasih saya ingin mendengar tanggapan dari Rian terima kasih ya terima kasih Ibu Obertina untuk Pak Dwi Po dipersilahkan ya terima kasih selamat malam saya pendeta Dwi Po dari gereja Teraja melayani daerah terpensi di Teraja saya ingin bertanya Ibu terhadap Ibu Hana tentang kulus karena saya punya tante orang Teraja asli tapi menikah dengan suku Batak ketika pada saat tante saya meninggal yang saya menarik itu malah om saya yang merupakan suami dari tante saya ini dipakaikan ulus dan pada saat itu juga tante saya diberikan hula-hula sebagai sebuah bentuk nama apa istilahnya nama kerajaannya bagi orang Batak yaitu keturunan sum apa ya yang ada hubungannya dengan Sianipar yang saya pertanyakan itu untuk penggunaan ulus untuk kalangan laki-laki ketika pada saat berduka itu mempunyai makna apa sebenarnya Ibu itu yang pertama yang kedua untuk Pak Siapa saat itu yang membahas tentang suku Bugis yang menarik saya tentang kata mahar saya juga lama di Bugis besar di kalangan Bugis dan Makassar yang saya paham saya yang sedikit tentang Bugis Makassar adalah tentang pemberian mahar itu sebenarnya sudah ditentukan oleh pihak perempuan kalau tidak salah karena setiap kita menikah dengan orang Bugis makanya biasa orang Bugis mengatakan dalam bahasa Bugis yang dikatakan tinggi tinggi sekali apa kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kata tinggi sekali atau tinggi sekali uang mahar yang digunakan makanya biasa banyak orang berpikir menikah dengan orang Bugis karena perempuannya yang menentukan argamah tersebut dan baru dalam filosofi Bugis itu badik dalam tulis-ulis sangat tinggi ibu bapak wipo terima kasih kita lanjut ke bapak abraham silahkan bapak terima kasih saya mahasiswa saya ingin bertanya kepada pembicara yang pertama tadi materinya tentang kristologi bagaimana seorang PKI yang bertanya kenapa Yesus harus mati itu saya teringat tentang teologi Minjung dimana Minjung mengembarkan kesengsaraan orang Jepang pada waktu itu juga merupakan bagian kesengsaraan dari Tuhan Yesus nah yang menjadi pertanyaan saya ketika teori kristaraan ini yang dianggap sesuatu yang manusia menderita Allah juga menderita dalam Yesus yang saya tarik dalam konteks teologi Minjung kemudian saya taruh juga di konteksnya PKI tadi yang ibu bawakan tetapi kemudian ibu juga mengatakan ada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki dari sekolah dan perempuan dari sekolah karena laki-laki yang mencari nafkah dan sebagainya nah dalam konteks teologi Minjung dan seorang PKI disitu ada kesetaraan bahwa seseorang manusia yang menderita juga dirasakan oleh Tuhan yang menderita tetapi pertanyaannya bagaimana kalau dalam soal ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan misalnya dalam sebuah keluarga dimana laki-laki harus bekerja harus sekolah sementara perempuan tidak begitu perempuan di dapur saja begitu itu yang saya tangkap dan peran Yesus disitu dimana terima kasih terima kasih Bapak Afraham ya untuk ketiga narasumber boleh menjawab dan juga memberikan tanggapannya untuk saudara-saudari kita yang sudah memberikan pertanyaan dan tanggapan dimulai dari Ibu Gityani boleh jawabannya nanti secara singkat badat dan jelas ketiga narasumber karena waktu kita terbatas baik terima kasih Ibu moderator mungkin saya langsung saya juga merespon pertanyaan dari di ruang chat ada dari Ibu Santi Manurung dan Ibu Basarya dan juga Merah Rupuai dan termasuk pertanyaan secara verbal tadi oleh Bapak Abraham jadi tentang Kristologi Feminis yang membebaskan tawarannya apa saya tadi mengatakan ini upaya masih awal sekali berangkat dari pengalaman yang pengalaman hidup dari pekerja migran rumah tangga gambaran tentang Kristus sebagai pekerja migran yang aktif berjuang dan yang membebaskan karena saya melihat dari pengalaman para pekerja migran rumah tangga yang bekerja di Hongkong walaupun mereka narasi kehidupan mereka itu diwarnai dengan narasi penderitaan tapi saya juga melihat bagaimana mereka berjuang dalam kehidupan mereka dalam penderitaan yang mereka alami baik kekerasan seksual fisik yang kadang-kadang mereka tidak bisa keluarkan karena mereka bekerja di dalam konteks rumah tangga mereka membutuhkan ruang bagaimana sehingga pengalaman narasi penderitaan itu bisa bisa diekspresikan dan karena itu Taman Victoria yang terletak di pusat kota di Hongkong itu menjadi ruang yang dipakai oleh para pekerja migran untuk tidak hanya untuk melepas lelah karena memang ada aturan dalam yang dikeluarkan oleh pemerintah Hongkong satu hari dalam satu minggu itu menjadi waktu yang diliburkan bagi para pekerja migrannya jadi waktu itulah yang mereka biasanya pakai pada hari minggu sehingga pada hari minggu itu mereka akan pergi ke Taman Victoria dan biasanya para pekerja migran asal Indonesia karena bayangkan di Hongkong itu ada 300 ribu lebih pekerja migran kalau mereka menikmati libur dalam satu hari bersamaan bayangkan 300 ribu lebih manusia yang harus berada di luar rumah dan kota Hongkong itu sangat padat sangat kecil sehingga kita bisa membayangkan betapa sulit untuk mendapatkan ruang bagaimana mereka bisa melepas lelah tetapi ternyata di Taman Victoria itu justru mereka juga mengungkapkan narasi penderitaan mereka bagaimana mereka bergumul dengan penderitaan dengan kekerasan yang kadang-kadang tersimpan tidak bisa mereka ketika mereka berjumpa dengan sesama pekerja migran di Taman Victoria itu disitulah mereka menceritakan pengalaman kisah penderitaan tetapi juga bagaimana kemudian mereka membangun sebuah upaya untuk berjuang bersama jadi Taman Victoria itu menjadi tempat tidak hanya untuk memulihkan untuk bergumul bersama untuk mengembangkan potensi-potensi mereka tapi juga untuk berdemonstrasi jadi setiap tanggal 1 Mei mereka akan berkumpul pada saat hari buru atau hari pekerja dan mereka menyampaikan aspirasi disitu di Taman Victoria jadi saya melihat mereka bagaimana terus berjuang aktif berjuang menampang satu dengan yang lain jadi gambaran pekerja migran yang terus aktif berjuang dan yang mau memerdekahkan diri dan saling membebaskan satu dengan yang lain saya melihat itu gambaran yang sangat teologis berjuang terus berjuang dan untuk mengatasi kerentanan mereka kerapuhan mereka melewati penderitaan itu itu juga yang memang tidak mudah untuk merefleksikan penderitaan Yesus tadi saya menghubungkan dengan pertanyaan Pak Abraham dalam konteks di Korea tentang teologi Minjung memang teologi pemerintah Korea juga bertanya apakah kristologi kristus yang mati dan menderita itu bisa memadai bisa menjawab merespon penderitaan kaum Minjung apakah justru tidak akan melegitimasi penderitaan mereka ini yang menjadi pertanyaan kaum feminis sehingga pandangan teologi feminis yang membebaskan yang seperti apa yang bisa diberitakan kepada kaum Minjung di Korea kaum Dalit di India apakah kita harus mengatakan oh iya penderitaan itu sesuatu yang sakral yang kudus yang ilahi atau seperti apa harus mengantang mereka bisa terbebas dari penderitaan atau seperti apa ini pertanyaan feminis yang coba untuk direspon dan memang tidak mudah karena seperti kritik ada apa Rita ya Nakashima dan Deloris William tentang surrogate victim yang banyak dipakai dalam teologi dalam pengajaran pemberitaan kristologi hari ini tentang konsep penembusan dosa tapi dosa pribadi tapi bagaimana dengan dosa struktural dosa sistemik ternyata para pekerjaan itu menjadi korban dari suatu kejahatan sistemik sistem kebijakan tentang tenaga kerja yang belum berpihak pada pengalaman mereka sebagai korban korban dari sebuah sistem yang seksis yang belum adil nah sehingga perjuangannya disini adalah bagaimana bisa mengubah keadaan penderitaan berkaitan dengan paradigma tadi juga jadi paradigma berangkat dari realitas pengalaman hidup manusia yang menderita jadi kalau tadi ditanyakan paradigma siapa ya saya mau mengatakan teologi feminis di Asia tadi dengan kerangka teologi feminis dalam konteks Asia bahwa realitas penderitaan itu menjadi bagian dari pengalaman hidup yang masih real dalam konteks Asia sehingga berangkat dari cerita kehidupan manusia yang menderita ini paradigma berangkat dari sana lalu bagaimana kemudian teologi kita bisa membebaskan bisa mengubah realitas tersebut nah jadi saya kira Taman Fituria itu menjadi gambaran yang apa ya yang nyata menjadi ruang yang menghidupkan yang membebaskan lagi pekerja migran di Hong Kong untuk bagaimana mereka bisa menghadapi penderitaan pergumulan mereka sama seperti Yesus ya ketika di Taman Getsemani ketika Yesus dikatakan disitu penulis kitab Injil Matthew semua kitab Injil mengatakan Yesus merasa sedih dan gentar itu menunjukkan kerapuhan juga ya Yesus merasa sedih dan gentar dan Yesus berdoa kalau bisa cawan itu lalu saya membayangkan ini juga pertanyaan Erwiana ya kenapa Yesus harus mati mungkin sedang bergumul saya membayangkan Erwiana sedang bergumul apakah dia juga harus melewati jalan kematian itu nah tadi mengatakan kenapa judulnya bukan tentang kebangkitan ya karena saya mau memakai paradigma tadi mulai berangkat dari realitas apa penderitaan realitas pergumulan dari pekerja migran dan khususnya dari pengalaman Erwiana ya yang memang bertanya secara secara langsung kenapa Yesus harus mati dan bagi saya pertanyaan ini menjadi pintu masuk untuk melakukan kritik sebuah kritik feminis saya kira seperti itu Ibu moderator tanggapan dari saya terima kasih terima kasih Ibu Bukiani selanjutnya dari Ibu Hana baik terima kasih terima kasih Pak Paulus Eko Cristiano yang tadi memberikan masukkan berharga tentang paradigma feminis yang digunakan dalam memetakan kajian kami masing-masing itu usul yang sangat bagus jadi model feminis seperti apa atau pendekatan seperti apa gitu saya sendiri sedang merenungkan mungkin pendekatan paradigma feminis yang saya kata yang saya akan kaji adalah persoalan kekuatan power seorang perempuan para penenun di tengah perjuangannya untuk memajukan rumah tangganya dan menghadirkan wajah Kristus sebagai pengasuh perawat yang memberi damai sejahtera atau kemakmuran di tengah keluarganya saya sedang mempertimbangkan tentang pendekatan pengalaman pengalaman perempuan dan juga paradigma pengalaman perempuan mungkin apakah itu nanti bagian dari feminis standpointnya yang bicara tentang pengalaman hidup di tengah perjuangan mungkin saya sedang mempertimbangkan sebenarnya teori Christine Silvelter yang mengkaji tentang perempuan itu tapi thank you so much for remind us gitu nah untuk Pak Dwi Po Pak Dwi Po terima kasih buat pertanyaannya ini menarik memang kenapa ya ketika omnya ya tadi yang meninggal atau tantenya lalu pasangannya mendapat ulos gitu jadi baik yang meninggal pun diberi ulos terakhir oleh pihak hula-hulanya diberi ulos terakhir yang disebut dengan ulos saput sebagai pengikhlasan diri mengikhlaskan itu sebagai simbol mengikhlaskan diri menyerahkan menyerahkan jenajah ini keluarganya jenajah ini kepada tangan Tuhan sang pemberi hidup itu jadi itu menjadi ulos terakhir dan itu menjadi sebuah ingatan kepada keluarganya bahwa pihak hula-hula ini memberikan acara adat terakhir kepada jenajah ini dan mengikhlaskan gitu lalu diberi kepada pasangannya yang kehilangan apakah pasangannya yang berstatus jadi janda atau duda tadi diberikan kepada omnya atau kepada tantenya itu itu disebut ulos tujung ulos tujung itu diberikan di kepalanya seperti itu dan ada ritual untuk membuka ulos itu lagi nanti itu sebagai sebuah penguatan jadi ada kata-kata yang diucapkan sebelum sebelum meletakkan ulos ini di kepala di kepala yang kehilangan ini itu ada kata-kata ada ungkapan filosofis dan juga teologis yang disampaikan supaya dia kuat supaya dia kuat supaya dia tabah sabar melepaskan kepergian yang dikasihinya dan ulos itu sebagai penanda nanti ada lagi upacara bukan upacara ritual untuk melepaskan tujung itu melepaskan tujung itu nanti mereka mengucapkan kata-kata lagi untuk melepaskan beban beban berat itu menyerahkannya kepada Tuhan dan dia harus kuat berjalan memperjuangkan kehidupan keluarga yang ditinggal seperti itu jadi itu sebagai penguatan sebagai penghiburan sekaligus juga sebagai penanda penanda bahwa sekalipun ini sudah meninggal tetapi relasi antara pemberi ulos dan juga keluarga yang ditinggalkan ini tidak akan pernah putus relasi kekerabatan tetap berjalan ke depan itu makna filosofinya Bapak Dewipo saya sedikit mau menanggapi pertanyaan kakak saya kakak saya overtina tentang mahar saya juga sependapat saya juga sependapat karena dalam banyak budaya konteks mahar ini termasuk dalam budaya batak saya sependapat bahwa mahar yang tinggi bukan sebagai penanda mertabat perempuan itu atau bukan itu karena banyak juga yang demi menjaga image sampai meminjam uang dari bank atau pihak tertentu yang penting maharnya ini tingginya mahar ini diketahui halayat ramai dan itu bisa menjaga 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 image-nya seperti itu sebagai merupakan nilai kormatan bagi mereka tapi saya tidak sependapat bagi saya mahar itu adalah kesepakatan bersama karena ada banyak juga pernikahan yang direncanakan gagal karena mahal dan sering sekali yang menjadi korban itu perempuan seperti itu jadi kita memang harus banyak menyuarakan bahwa betul ada banyak kasus KDRT yang salah satunya juga faktor penyebabnya mahar karena pihak pemberi mahar sering sekali menganggap yuk sudah saya beli dengan mahar sekian so yuk di bawah puasa saya seperti itu maka hal-hal seperti ini perlu kita suarakan dan perlu memberi pencerahan terhadap pemaknaan mahar begitu yang bisa saya tanggapi terima kasih terima kasih Ibu Hanna ya selanjutnya Saudara Rene ya baik terima kasih saya pertama mencoba menanggapi dulu pertanyaan dari Ibu Obertino dan juga Pak Pendeta Duipo nah kalau berbicara seputar mahar dalam budaya Bugis paling tidak ada dua jenis mahar yang dikenal paling tidak penangkap saya atau penelitian saya itu pertama yang disebut sebagai sompa sompa ini di zaman dahulu itu dia seperti uang seserahan dia berupa uang real uang Arab begitu dan jumlahnya disesuaikan dengan status sosial seorang perempuan namun pertama-tama saya perlu juga untuk mengatakan statement bahwa mahar di sini saya juga tidak setuju bahwa itu sebagai suatu media tanda kutip untuk membeli seorang perempuan karena di sisi lain itu bisa menjadi legitimasi untuk terjadi tindakan DRT namun mahar yang mau saya kemukakan di sini dalam tradisi Bugis adalah itu sebagai bentuk penghargaan dan kembali tadi bahwa ada dua jenis yang pertama sompa nah itu ditetapkan oleh berdasarkan status sosial seorang perempuan dan sompa atau uang real yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki ini akan sepenuhnya menjadi milik dari si mempelai perempuan atau yang perempuan yang akan dinikahinya nah jenis mahar yang kedua disebut dengan duit menre nah ini disebut sebagai kadang-kadang orang bilang uang panai nah uang panai ini adalah uang hantaran diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dan digunakan untuk melangsungkan pesta pernikahan jadi itu tidak masuk 100% untuk si perempuan atau 100% kepada pihak laki enggak tapi itu untuk biaya pernikahannya mereka nah disesilahnya juga artinya disebut sebagai hadiah pernikahan atau bahasa bugisnya lisek kawing nah dalam lisek kawing ini juga biasanya bentuknya uang namun seiring berjalan waktu semakin modern itu bisa diganti dengan musyaf al-quran dan kalau melihat pada sumber yang lain juga bahwa mahar dalam tradisi bugis itu tidak memiliki ketentuan khusus atau patokan jumlahnya biasanya mahar itu ditentukan bersama-sama dengan derajat sosial tingkat pendidikan dan keturunannya kalau keturunan darah biru ya pasti agak tinggi namun sekali lagi saya orang yang berbicara tentang mahar dan darisi bugis ini tidak juga melihat ini sebagai laki-laki beli perempuan kasarannya begitu tidak begitu tapi hanya batas oke saya menghargai perempuan saya untuk itu saya memberikan dia dan keluarganya yang lebih nah itu untuk menghargai kemudian untuk pertanyaan dari mas Paulus tadi itu terima kasih mas saya akan coba dalam nilai kemudian saya tambahkan sebagai masukan di dalam paper saya terima kasih banyak mas terima kasih saudara Rene masih ada partisipan yang mengangkat tangan ada dua orang yaitu dari Bapak Yusinus dan juga saudara Penggi Juto Surdarsono ya dimulai dari Pak Yusinus silahkan dan dilanjut nanti saudara Penggi baik salam terima kasih untuk materi-materi yang luar biasa perkenalkan nama saya Yusinus saya saya mahasiswa Fakultas Teologi UKW Kupang nah kalau kita berbicara dengan tentang feminisme maka ini merupakan gerakan yang sudah ada beberapa abad sampai saat ini kita diskusikan yaitu mengenai gerakan feminisme yaitu yang memperjuangkan kesetaraan laki-laki dengan perempuan tetapi menurut pengamatannya saya kebetulan saya dari daerah yang masih apa tahu tentang budaya-budaya di Sumba menurut pengamatannya saya ini hanya berlaku di kalangan akademis atau orang-orang yang terpelajar tetapi belum begitu nampak dalam kehidupan masyarakat yang ada di pelosok-pelosok nah buktinya bahwa misalnya di Sumba budaya kami ada istilah bawa hewan atau bawa bawa hewan ke sebuah pesta kalau diundang yang setengah mati urus ini hewan-hewan atau ternak-ternak tersebut adalah istirahat seorang ibu tetapi ketika hewan tersebut dibawa dalam sebuah acara maka nama dari seorang laki-laki itu yang muncul nama dari seorang perempuan tidak ada sama sekali dalam bidang-bidang seperti studi seperti dalam sekolah atau dalam gereja juga dalam kelembagaan disitu ketika perempuan dipakai itu karena dia memiliki profesi atau memiliki kemampuan atau bakat di bidang tertentu tetapi bukan adanya kesedaran bahwa perempuan juga memiliki hak sehingga ketika perempuan kembali dalam kehidupan sehari-hari itu dia diperlakukan seperti perempuan-perempuan lain artinya dia dianggap sebagai perempuan perempuan dianggap sebagai ini oknum atau kelompok yang ada di bawahnya laki-laki seperti itu nah bagaimana supaya kita sebagai teolog-teolog bisa mendobrak budaya-budaya seperti itu sehingga pembebasan yang diberikan kepada perempuan atau yang diperjuangkan kepada perempuan itu betul-betul terwujud dan sampai ke akar-akarnya seperti itu terima kasih terima kasih Pak Yustinus lanjut ke Saudara Pengki selamat sore waktu Indonesia Barat Bapak Ibu semua dan dekan-dekan selamat sore narasumber terkhusus buat Ibu Hana mantan dosen saya dan pertanyaan saya ini saya gak katakan pertanyaannya saya mau berdiskusi aja untuk Ibu Hana yang selaku peneliti karena kalau saya gunakan konotasi bertanya berarti saya lebih hebat atau saya lebih tahu tentang pembahasan yang Ibu telah sampaikan saya mengikuti dari pembahasan mengenai Tonundongolunami yang artinya perjuangan perempuan menghidupi keluarga saya sepakat bahwasannya di Batak itu perempuan itu memiliki peran besar terkhusus dalam tenun ini juga bisa menghidupkan keluarganya tapi saya sedikit sedikit ada percikan yang percikan pertanyaan tadi sempat dibahas tentang motif ya motif-motif ulus oleh Ibu Hana motif itu ada berbeda-beda namun pertanyaan tersirat di pikiran saya adalah apakah setiap motif itu memiliki makna teologis yang dipandang dari sudut pandang feminisme pertama kedua saya melihat juga kebanyakan kita orang Batak ya atau bahkan saya coba menempatkan diri saya sebagai orang yang menggunakan ulus sebagai alat atau media untuk diberikan kepada seseorang tapi saya melihat itu seseorang menggunakan itu ada nilai mejis saya melihatnya ada nilai mejis yang dipercaya si pemberi kepada si penerima contoh waktu pada saat saya nikah saya diberikan ulus ulus itu ada artinya kan begitu lalu kalau dipandang ini dari sudut pandang teologi feminism kan feminism teologi teologi feminism ini kan berbasis tentang Alkitab lalu ulus itu memiliki daya mejis yang dipercaya oleh halak kita halak batak jadi berbahasa batak orang batak memiliki kepercayaan ulus itu memiliki makna seperti yang ibu katakan tadi kalau di acara ini dikasihlah ini tujuannya adalah untuk ini tapi kalau dari teologi itu kan majis agak sedikit bertentangan kalau ibu katakan tadi saya sepakat tapi masuk ke dalam konteks teologi makna dari ulus itu yang diberikan orang itu bukan makna dari teologinya tapi makna dari kepercayaan akan ulus itu berdasarkan tradisi-tradisi lalu saya memiliki pernyataan juga tadi sempat disampaikan ya baik saudara Franky boleh langsung di pertanyaan saya sedikit lagi itu pertanyaan saya apa pendapat dari ibu Hana mengenai hal-hal yang saya katakan tadi mengenai kepercayaan orang memberikan ulus itu bukan dari teologinya tapi dari majisnya bukan dari teologi feminism dan ulus itu dijadikan orang sebagai bisnis marketing menggunakan ayat alkitab sebagai alat biar ulusnya itu laku kira-kira gimana ini pandangan dari ibu sebagai pemateri terhadap orang yang menggunakan ulus itu menuliskan ayat alkitab tapi tujuannya adalah untuk bisnis marketing kira-kira itu saja terima kasih ibu Hana maaf saya mau berdiskusi terima kasih saudara Francis bisa dijawab oleh ibu Hana dan juga menanggapi pertanyaan dari pak Yustinus ya berlanjut dengan ibu Gislyani dan saudara Remy baik terima kasih pak Yustinus Olawe dari UKAW tenang dengan kehadiran bapak salam dengan teman-teman di UKAW beberapa teman di sana ya saya juga saya juga mengakui yang bapak sampaikan itu menyadari menyadari ya lebih tepatnya peminisme ini adalah gerakan yang sudah lama tapi kok kayaknya ini hanya berkembang di kalangan akademis begitu ya kok kayaknya ke grassrootnya enggak mendarat enggak membumi gitu ya pak Yustinus karena dengan contoh yang bapak sampaikan tadi istri yang repok ngurusin ternak dia nanti yang repok bawa cari rumput dan sebagainya tapi kok ketika ternak ini dibawa ke adat kok suaminya yang punya nama gitu ada istilah kayak gitu juga di Sumatera ini pak Yustinus sapi punya susu Bengali punya nama orang Bengali yang punya nama artinya yang kasih susu itu yang memproduksi susu itu kan sapinya yang menghasilkan tapi orang Bengalinya yang punya nama karena susu Bengali gitu jadinya nah sama halnya sama halnya kok kayaknya ini di kalangan akademisi saja gitu saya pikir ini tugas kita bersama jadi saya sangat suka gerakan gerakan yang dilakukan oleh perempuan untuk pemberdayaan perempuan itu salah satunya Ibu Ningsi Surya itu dari dari Sumba terlibat seperti itu jadi ada woman empowering woman ini ada Ibu Obertina Johannes Perwati juga berjibaku melakukan itu supaya perempuan ini tidak selalu menjadi korban supaya perempuan ini tidak selalu di pihak yang termarginalkan maka kita mulai dari kita yang di bidang akademisi ini bagaimana memberdayakan mahasiswa dan mahasiswa ini akan melayani akan terjun ke masyarakat mereka juga yang apa ya yang memberi pemberdayaan di tengah masyarakat bahwa perempuan itu harus bersuara perempuan itu harus mampu melepaskan dirinya dari keterbelengguan termasuk adat yang mengintimidasi gitu menurut saya juga dan gereja gereja disini peranannya juga sangat besar untuk memberi pengakuan terhadap hak-hak perempuan itu itu menurut saya Pak Yunus Yunus ini menjadi tugas kita bersama membangun kesadaran kesadaran gender itu lalu menarik ini Frankie gitu kamu masih tetap seperti dulu di kelas selalu kritis dan baguslah seperti itu Pak Guru ya motif apakah setiap motif memiliki motif teologis dahulu itu menurut yang saya saya wawancarai kebetulan juga opung saya juga pengerajin ulus mama saya dan banyak keluarga saya pengerajin ulus dahulu itu memang ada banyak tua-tua yang mampu membaca motif ulus itu jadi ketika ketika seseorang menempah menenun ulus untuk anaknya yang mau melahirkan dia akan akan membentuk motif-motif tertentu motif-motif tertentu apakah motif-motif bambu-bambu kecil yang ada anak apa tuh kalau bahasa bataknya tubis itu kecubungnya itu itu ada makna tertentu lalu apakah motif bunga-bunga tertentu bunga raya bunga apa supaya berbunga-bungalah hatinya bergembira jadi ada motif-motif tertentu yang ditenun dan orang-orang tertentu yang mampu membaca itu tetapi sekarang ada pengerajin ulos disini damai ulos dia sedang merevitalisasi motif-motif yang dulu-dulu itu jadi dia mengumpulkan ulos-ulos yang sudah lama-lama yang sudah ratusan tahun dia mengumpulkan itu karena dia memiliki museum ulos di daerah Saini Huta di Tarutung ini dia memendirikan museum ulos yang sedapat penghargaan dari pariwisata dan dari banyak lembaga yang terkait dengan pelestarian kebudayaan lalu dikumpulkan motif-motif ulos yang tua ini lalu disuruh lagi oleh penenunnya untuk menggali ulang dan menanyakan kepada tokoh-tokoh adat yang masih paham apa sih makna-makna motif ini untuk direvitalisasi kembali saya setuju bahwa ada oknum-oknum tertentu pada zaman dulu itu yang mempercayai bahwa ulos ini memiliki daya magic daya magic bahkan para magician zaman dulu seringkali menggunakan ulos menjadi salah satu medianya tapi saya yakin seiring dengan perkembangan perkembangan zaman dan juga perkembangan motif-motif ulos sekarang ini yang sedang dikembangkan ditumbuhkan untuk menarik perhatian para konsumen itu sudah tergerus karena semakin banyak ulos-ulos yang diproduksi untuk untuk memperjumpakan budaya dan juga teologi itu budaya dan gereja karena ketika pendeta juga mau berangkat mau apa pindah tugas kita kan juga ruasnya jemaatnya memberi ulos gitu bahkan gereja juga pelaku praktik adat yang juga menggunakan ulos ini sebagai media saya setuju-setuju aja ketika ketika frankie mengatakan bagaimana kok sekarang motif ulos itu jadi bisnis marketing loh kenapa tidak bukankah salah satu pemberdayaan perempuan untuk menghargai kinerja perempuan ini dan membuat hasil kerjanya semakin bernilai perlu sentuhan sentuhan marketing yang menarik bahkan sekarang ini di sini pihak pemerintah kabupaten memberdayakan perempuan itu untuk menggunakan digitalisasi pemasaran ulos saya pikir salah-salah saja mau dibikin busana jadi baju jadi tas jadi apa it's a kind of business marketing tetapi bukankah dari sisi lain itu berdampak mensejahterakan para perempuan dan di sisi lain bukankah itu juga bagian dari penyebarluasan penyebarluasan produk pariwisata saya pikir sasa saja bisnis dijadikan menjadi media marketing saya pikir begitu terima kasih begitu dari saya terima kasih Bu Hana boleh dilanjut Ibu Giklian Giklian terima kasih Ibu Muandang saya menanggapi tadi ada juga pertanyaan dari Jane tentang gambaran Yesus yang seperti apa yang cocok dengan konteks perempuan yang ada di Taman Victoria saya kira gambaran Yesus sebagai pewarta injil kerajaan pekerja yang aktif berjuang sebenarnya ketika saya merefleksikan juga kehadiran Yesus di Taman Getsemani disitu ada cerita bahwa Yesus mengharapkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga jangan sampai tidur mereka hadir disitu hadir mendampingi Yesus walaupun memang diceritakan Yesus berdoa tapi ternyata dalam cerita itu murid-muridnya itu tertidur tapi dalam narasi di Taman Victoria para pekerja miral migran itu tidak tidur mereka mendampingi satu dengan yang lain sehingga justru saya melihat gambaran kehadiran mereka di ruang Victoria di Taman Victoria itu sebagai gambaran yang aktif berjuang walaupun mereka bergumul dengan penderitaan dengan kekerasan dalam konteks sebagai pekerja migran tapi mereka memberdayakan satu dengan yang lain mereka tidak tidur walaupun Taman Victoria tidak hanya sebagai gambaran disitu mereka saling menopang tapi juga tadi ada tanggapan juga dari Ibu Basaria tentang Taman Getsemani itu bukan hanya sebagai tempat berkontemplasi tapi saya membaca itu dari pengalaman para pekerja migran yang berkumpul di Taman Victoria mereka juga berjuang disitu menunjukkan daya mereka untuk belajar berorganisasi tentang kepemimpinan termasuk sebenarnya RWIA Nasuristian Indonesia setelah dia pengalaman kasusnya menjadi perhatian publik dia juga ikut belajar dan dia ditopang oleh para pemimpin para pekerja migran lainnya dan saya mau mengatakan tadi ada tanggapan bahwa gerakan feminis itu hanya di lingkungan akademis menurut saya tidak justru saya melihat gambaran pekerja migran ini mereka sangat feminis ketika mereka mau saling memberdayakan para pemimpin-pemimpin dari organisasi-organisasi pekerja migran yang ada di Hong Kong itu mereka melatih berorganisasi bagaimana memimpin bagaimana saling memberdayakan satu dan yang lain saya kira ini gambaran yang sangat feminis dan kali itu saya mau mengatakan mereka seorang feminis sebenarnya para pekerja migran ini mau berjuang untuk kehidupan mereka tapi juga untuk kehidupan keluarga yang mereka tinggalkan di tanah air tadi ada juga bertanyaan konsep kesetaraan yang seperti apa memang betul pertanyaan bagi kita apakah kita sudah sanggup untuk merubah realitas feminisasi dari pekerja rumah tangga sanggupkah para laki-laki untuk memikul pekerjaan sebagai pekerja migran dalam perusahaan rumah tangga bagi sebagai caregiver sudah mampu karena ini yang menjadi problem karena ada konstruksi gender yang menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga itu hanya merupakan urusan kaum perempuan tidak bisakah laki-laki juga bekerja di dalam urusan rumah tangga ini karena konstruksi gender yang masih menempatkan jenis pekerjaan ini sebagai urusan perempuan mungkin kalau kita mau berbicara soal konsep kesetaraan ke depan adakah sudah siapa para laki-laki juga untuk masuk dalam ruang pekerjaan migrat pekerjaan rumah tangga tadi juga berhubungan dengan ideologi keterabatannya yang mempengaruhi anak-anak perempuan untuk memilih untuk bekerja daripada bersekolah karena memang ada penelitian ini dari hasil penelitian Tanduri bahwa mengapa perempuan-perempuan yang masih usia muda itu terdorong untuk pergi bekerja di luar negeri karena ternyata dalam rumah tangga keluarganya yang diprioritaskan untuk menikmati pendidikan sekolah anak laki-laki perempuan ditugaskan untuk bagaimana menopang kehidupan keluarga dihancurkan disarankan untuk pergi bekerja di luar negeri ini yang kalau kita bicara kesetaran kenapa anak perempuan tidak juga didorong diberi kesempatan untuk sama seperti anak laki-laki pergi bersekolah kenapa didorong untuk sehingga disitu juga korelasi dengan konsep pengorbanan sehingga perempuan moralitas pengorbanan itu dibebankan kepada anak perempuan bahwa oh iya perempuan itu harus berkorban untuk keluarga pergi bekerja untuk membantu menopang kehidupan ekonomi keluarga ini juga yang menjadi bagian dari kritik feminisya bagaimana ideologi keterabatan kinship ideologi itu menyokong realitas ketidaksetaraan gender itu jadi saya kira gambaran Yesus yang aktif berjuang saya kira ini yang karena saya melihat gambaran itu sebenarnya ada dalam kehidupan para pekerja yang terus aktif berjuang sama seperti Erwiana dia melampaui melewati penderitaan dia tidak boleh dipersingkat Bu karena waktu kita sudah lewat lima menit baik jadi dalam pengalaman Erwiana Erwiana mengalami transformasi itu sekarang dia hadir sebagai pembela pejuang hak-hak asasi manusia hak-asasi perempuan sekian terima kasih Ibu Moderator wah terima kasih untuk Ibu Gifliani dan juga para partisipan yang sangat memberikan kontribusi saran dan juga masukan-masukan dan pertanyaan-pertanyaan saya melihat ada banyak juga di kolom-kolom chat belum terjawab itu sebagian gimana itu mungkin itu menjadi catatan saja untuk panelis atau penulis karena waktu kita sudah nepet ya terima kasih demikian acara webinar kita saat sore hari ini saya kembalikan kepada Ibu Asnat ya terima kasih untuk Ibu Moderator dan juga untuk persen apa namanya yang membawakan paper sore hari ini saya hanya catatan kecil saja begini ini bukan hanya yang presentasi hari ini tapi juga untuk yang sudah dan yang akan ini catatan saya supaya kita jangan terlalu asik di konteks pengalaman kita ingat bahwa ini paper tentang kristologi feminis jadi singgung uraikan juga tentang kristologinya agak lebih banyak supaya porsinya lebih seimbang dengan konteks pengalaman kita jadi jangan habiskan tenaga di konteks pengalaman kita terus nanti masuk di kristologinya itu agak kurang gitu ya miskin istilahnya jadi coba ditambah lagi ya itu catatan untuk para penulis semuanya dan satu lagi untuk Bu Nayoan seingat saya saya pernah baca Taman Victoria itu juga tempat untuk para TKW itu apa ya kayak bercinta gitu ya maksudnya kok bercinta sih maksudnya cari pasangan gitu ya tempat untuk pacaran atau apa gitu ya itu pernah saya baca nah mungkin itu juga perlu disinggung ya disitu termasuk juga lesbian-lesbian itu banyak disitu karena mereka kan TKW nggak ketemu suami ya ketemunya sesama perempuan jadinya lesbian gitu ya mungkin itu perlu disinggung juga nah untuk minggu depan karena ada Idul Fitri kita nggak ketemu hari sering depan tapi kita ketemu tanggal 9 ya ada tiga pembicara yang pertama dari Paulus autobiografis sebagai metode refleksi kristologi feminis dan queer ya ini menarik karena kita sudah masuk di LGBT ya kemudian dari Yudo membaca makna perjamuan menurut teologi tubuh dan tubuh feminin kemudian satu lagi kristo queer ya tentang LGBT itu dari Lukas sebuah refleksi kristologi terhadap dan oleh kelompok queer ya jadi ini agak berbeda dengan tema-tema kita sebelumnya ini kita masuk di bidang yang lain yaitu tentang queer dan tentunya ini akan menarik bagi kita untuk kita tahu bagaimana sih kristologi queer itu atau kristologi dari perspektif LGBTIQ ya nah kita akan ketemu dua minggu lagi dan salam sehat untuk kita semua jaga kesehatan supaya kita bisa tetap semangat di dalam mengerjakan tugas-tugas dan pekerjaan kita juga untuk pelayanan kita terima kasih sekali lagi terima kasih terima kasih kita perlu doa penutupan terima kasih semuanya kita doa penutup dulu saya minta dari mana aduh deh Ibu Lydia bisakah pimpin doa Lydia Tumampas bisa dengar? bisa ya oke sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini kita akan bersatu dalam doa ya Allah Bapak kami yang di surga kami mengucap syukur untuk segala berkat yang kau berikan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan kami pada hari ini ya Tuhan biarlah apapun yang telah kami bicarakan tadi dan telah dipresentasikan itu dapat membawa damai sejahtera dan membuat kami memperoleh banyak hikmat daripada mu ya Tuhan biarlah namamu dipermuliakan dalam segala kegiatan dan pemikiran kami terpujilah engkau ya Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup amin amin terima kasih Bapak Ibu mohon maaf di ruang chat masih ada beberapa yang belum terjawab nanti dicatat ya untuk para penulis karena waktu kita terbatas ini aja sudah lewat 11 menit baik terima kasih sekali lagi untuk para presenter hari ini sore hari ini dan masukan-masukan itu tadi bisa memperkaya tulisan kita semua terima kasih banyak Ibu Aslan moderator dan tim terima kasih